Inilah detik-detik di mana sebuah mobil ambulans melintasi iring-iringan konvei rombongan presiden Joko Widodo saat melintas di jalan DI Panjaitan Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ambulan melintas, kendaraan rombongan presiden tampak bergeser ke sisi kanan jalan untuk memberi akses jalan di sisi kiri jalan bagi ambulan. Ambulan diketahui sedang mengantarkan seorang pasien dari puskesmen sungai siring menuju RSUD Abdul Wahab Syahrani. Presiden selasa kemarin memang berada di Kalimantan Timur untuk meninjau proses pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Momen ini pun menuai pujian dari warganet. Warganet kagum, kendati sebagai rombongan presiden yang diberi prioritas jalan tidak melupakan jika ada kondisi gawat pengguna jalan lainnya. Warganet juga menyindir aksi kendaraan yang kerap menghalangi laju ambulan yang sedang mengangkut pasien di jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 27 Agustus 2021. Saya mencari-cari apa yang sedang viral, yang sedang menyitap perhatian publik dan ada kaitannya dengan aspek hukum. Kemudian saya menemukan bahwa tanggal 25 Agustus dua hari yang lalu Presiden melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur. Lalu di pusat kota, di jalan ruas utama begitu di Samarinda Presiden rombongan presiden, tentu saja mobil rombongan presiden itu dilewati oleh ambulans. Jadi awalnya menurut yang saya telusuri, sopir ambulans itu ragu-ragu untuk melewati rombongan, ia paksakan kemudian di tengah paruh rombongan itu sadar bahwa ternyata itu rombongan presiden. Hampir kemudian mengerem, tetapi ada petunjuk dari protokol untuk lanjut saja. Ia kemudian mengambil sebelah kiri, lalu kemudian melewati rombongan presiden, bahkan mendapatkan petunjuk dari presiden untuk segera lewati begitu ya. Jadi ada perkenan untuk lewat. Sahabat, bagaimana kemudian hukum melihat itu? Ada undang-undang yang mengatur tentang ini ternyata, yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan anggotaan jalan. Saya kemudian mencarinya. Ada pasal 134, pasal itu mengatur mengenai kendaraan apa yang mendapatkan prioritas untuk lebih didahulukan. Ada banyak. Saya akan bacakan pasal 134 itu pelan-pelan. Pasal 134, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan anggotaan jalan, pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran. Damkar yang sedang melaksanakan tugas. Jadi ini prioritas utama dan nomor satu adalah damkar yang sedang melaksanakan tugas. Yang kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Urutan kedua. Yang ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Jadi, kendaraan yang akan memberikan pertolongan. Bisa ambulan, bisa patroli di jalan tol. Bisa juga, misalnya, petugas dari kesehatan yang memberikan tanda bahwa kendaraan itu memang bertujuan untuk membantu kecelakaan lalu lintas. Lalu yang keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Presiden termasuk pimpinan lembaga negara. Bahkan, RI1. Kemudian yang nomor lima, kendaraan pimpinan dan pejabat asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Ada korf diplomatik. Itu urutan yang kelima. Urutan yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Kemudian yang keenam, kompoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sahabat, tentu saja langkah yang dilakukan oleh presiden, oleh protokol, patut diapresiasi. Sekalipun, sebetulnya menurut undang-undang itu hal yang seharusnya dilakukan. Tetapi, contoh yang diberikan oleh protokol istana, protokol kepresidenan dan presiden yang memberikan keleluasaan kepada supir ambulan untuk mendahulunya, itu juga patut mendapatkan apresiasi. Supir ambulan pun, ketika mencoba untuk melewati, lalu sempat menghentikan dan kemudian dilanjutkan kembali, itu juga tentu harus mendapatkan apresiasi dari kita semua. Tentu saja, setiap supir ambulan diberikan kepahaman tentang ketentuan pasal 134 Undang-Undang No. 22-2009. Apa kemudian yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Saya melihat bahwa sebetulnya di tengah masyarakat kepahaman tentang hukum, sosialisasi hukum yang kurang, atau keinginan masyarakat untuk mencari tahu sendiri apa sih aturan yang adanya itu, apa aturan yang sudah dipositifkan, baik Undang-Undang ataupun peraturan Perundang-Undang yang lain, itu masih kurang. Dan saya pikir, kalau kita mendiskusikan dari aspek hukum, ada teori yang disebutkan di hukum itu, ada gium yang disebutkan dengan fiksi hukum. Setiap orang dianggap tahu tentang hukum, ketika hukum itu sudah diundangkan, ketika Undang-Undang itu sudah diundangkan. Jadi, sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tahu dari sisi fiksi hukum, dari sisi teori hukum, tetapi dalam praktek sosialisasi itu penting. Sahabat, sosialisasi hukum yang penting, itu akan menumbuhkan kepahaman orang tentang hukum. Dan kepahaman orang terhadap hukum adalah faktor, salah satu faktor yang mendorong orang taat kepada hukum. Ketaatan pada hukum tentu saja menjadi bagian dari salah satu fungsi hukum adalah ketertiban. Saya pikir itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!